Intro Hai, Assalamualaikum Welcome back to my channel Kali ini, aku bersama suamiku Mau bikin snack tower mengganti kek Untuk ulang tahun anak pertamaku Albiru yang Februari ini berumur 4 tahun Membuat snack tower ini sangat mudah Dan tentunya gak kalah bagus Dengan birthday cake yang biasa loh Anak-anak pasti happy banget nih Kalau dikasih cemilan setinggi ini Oke, langsung aja yuk Kita lihat proses pembuatannya Dan, jangan lupa Bantu support channel aku Dengan like, share, and subscribe Thank you Intro Oke guys, sebelum kita masuk Bagaimana cara buat cake snake-nya Saya ingin kasih tahu ke kalian Bahan-bahan apa saja Yang harus dipersiapkan Untuk membuat cake snake Yaitu kardus yang sudah tak terpakai Nanti kita akan buat pola-pola seperti ini Nanti saya akan kasih tahu lebih lanjut Lalu ada di sini Lalu ada di sini Ini adalah kertas kado Ya, kertas kado Berwarna silver atau perak Lalu ada tusuk sate Tusuk sate ini nanti gunanya untuk menghias bagian atas cake snake-nya Lalu pulpen tentunya untuk menandai ukuran di kardus kalian Lalu sepidol Sepidol juga untuk menandai berapa ukuran panjang atau lebarnya di kardus kalian yang nanti kita akan potong Lalu gunting tentu saja Lalu ada solasi dan juga ada double tape Lalu ada penggaris Juga saya siapkan ini ada tali Tali rami namanya Ini nanti untuk mengikat snake-sneke yang menempel di kardusnya Lalu ada hiasan yang saya siapkan untuk menghias keksneknya Yaitu adalah rendah Ya bisa rendah atau kalian kalau punya pita berwarna itu lebih bagus Kali ini saya siapkan rendah saja untuk menghias keksneknya Oke kita masuk cara pembuatan yang pertama yaitu membuat pola dari kardus-kardusnya Oke guys cara pembuatan yang pertama adalah Kalian harus membuat bangunan cake itu sendiri Ya bangunan cake itu terdiri dari tiga tingkat dan terbuat dari kardus-kardusnya kardus bekas ya Jadi kalian harus membuat pola-pola karena ada tiga tingkat cake Ada membuat tiga lingkaran atau tiga bulat pola Ya disini untuk tingkat yang pertama nanti ini saya buat ukurannya 15 cm Yang kedua ada 20 cm diameternya Lalu yang ketiga ada 25 cm Pola bulat ini kalian bisa buat menggunakan jangka Atau kalau tiga tidak punya jangka Kalian bisa buat menggunakan mangkok Atau benda objek-objek bulat lainnya di sekitar kalian yang mudah saja ya Karena disini saya ingin buat tiga tingkat cake Jadi ada tiga pola bulat yang saya buat Lalu setelah itu saya buat untuk dinding-dinding kuenya Yaitu tiga persegi panjang Yang paling atas yaitu panjangnya 51 cm Lebarnya 12 cm Lalu untuk tingkat yang kedua Panjangnya itu 73 cm Dan tingginya itu 14 cm Lalu untuk tingkat yang paling dasar Yaitu panjangnya 81 cm Tinggi atau lebarnya itu 12 cm Kalian bisa mencontoh saya Untuk panjang dan ukurannya Tapi kalian juga bisa kreasi sendiri ya Tergantung banyaknya nanti snack kalian Yang akan ditempel di cake snack kalian Nah ini satu tips nih Kalian untuk membuat lingkaran Pastinya susah ya Karena kardus kan keras ya Bahannya ya Jadi kalian bisa dilemaskan dulu Dengan cara di Nah seperti ini Ditekan-tekan dulu Biar Tekstur di kardusnya Menjadi mudah Lebih mudah diatur menjadi lingkaran Dan ditempel nanti di pola bulatnya Oke kita masuk ke cara yang kedua Membuat bangunan atau fondasi cake-nya Oke kita masuk ke cara pembuatan yang kedua Kita bangun atau kita bikin fondasi cake-nya terlebih dahulu Yang pertama tentu saja Lantai yang paling dasar terlebih dahulu Yaitu di pola bulat yang ukurannya 25 cm Dengan dinding lantai dasar yang pertama Sepanjang 81 cm Oke disini kita siapkan Selain kardusnya Kita siapkan double tap-nya Double tap nanti untuk merekatkan ya Dan tentunya gunting Oke kita buat ya Oke guys Ini kalau sudah jadi Kalian lihat Nanti akan membentuk Bangunan seperti ini Atau fondasi seperti ini Di lantai dasarnya Dan agar lebih kuat lagi Nanti kita solasi Dekatkan lagi Solasi di bagian ini ya Kita solasi Nah Dan nanti di sisi-sisinya Saya solasi lagi Agar kuat Agar lebih kuat lagi Oke Sudah jadi untuk di lantai dasarnya Nanti kita buat lagi di lantai keduanya Sama seperti langkah-langkah Yang dibuat untuk membuat fondasi lantai pertamanya Oke kita lanjut Untuk ke lantai yang kedua Sampai jumpa Oke guys Di cara pembuatan ketiga Fondasi cake-nya kali ini Sudah jadi ya Sudah ada tiga tingkat Nah agar nanti lebih kuat Fondasi cake-nya pada saat kita angkat Nah ada satu alat yang lupa saya perkenalkan tadi di awal Yaitu tembakan lem Seperti ini Ya tembakan lem Nanti Buat merekatkan Antara lantai per lantai Lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga Nanti kita rekatkan Agar lebih kuat nantinya Oke Oke Langsung aja kita rekatkan Oke guys Ke proses selanjutnya kita buat tatakan Untuk fondasi cake-nya Ya disini saya siapkan untuk satu alas papan Alas papan ini sudah tidak terpakai ya Jadi bisa Saya gunakan Untuk fondasi cake-nya Lalu agar lebih rapi dan cantik Saya bungkus Dengan Kertas kado berwarna silver Atau perak Oke Langsung eksekusi saja Oke guys Sudah jadi Fondasi cake-nya ya Kita balut Dengan Kertas kardo berwarna silver Nah selain papan Kalian juga bisa gunakan Kardus Atau tatakan kue beneran Yang kalian punya Tapi untuk saat ini Saya Ingin Buat Dari Papan Dan dibalut dengan Kertas kardo berwarna silver ya Nah kalau sudah jadi seperti ini Kita taruh coba ya Nah Seperti ini nanti jadinya Tapi nanti kita rekatkan lagi nih Agar fondasi kuenya Lebih kuat Oke Kita langsung lem saja Oke guys Sudah saya tempelkan ya Jadi ini kuat fondasinya Saya tempelkan dengan tembakan lem tadi Jadi kuat ya Kalau saya angkat dia nempel juga Oke Kita lanjut Menempelkan Snake-snake-nya pada fondasi kue ini ya Oke Hai Setelah fondasinya disiapkan oleh suamiku Sekarang Tiba waktunya aku untuk menghias Disini sudah disiapkan semua cemilannya Hai Alors Sekarang Tengah Aku akan Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati